Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat PSP bakteri fotosintesis memanfaatkan dari bahan-bahan dapur ya Oke langsung saja kita ikuti kali ini saya akan membuat bakteri fotosintesis yang sangat baik sekali untuk tanaman di sini bahan-bahannya sudah saya sediakan ini sebelum saya buat ini merupakan contoh yang kemarin sudah saya buat ya ini ada lima botol dan ini satu botol besar enam botol dengan yang ini menggunakan botol bekas sisa dari air mineral ini ya jadinya seperti ini tinggal mengaplikasikan nanti ke tanaman cuman hari ini saya akan membuat prosesnya dari awal supaya jadi seperti ini terus cepat hari ini saya buktikan ya atau saya eksekusi ini bahan-bahannya kita tak siapkan sini bahan-bahannya ini ini baru seperti di warung-warung ya jadi warung ini micin ya merknya ini mereka jinomoto kemudian dua butir telur telur ini bisa pakai telur ayam kampung atau pakai ayam horan ya seperti yang terlihat di video ini kemudian juga harus siapkan wadah dan tepatnya nanti hari ini kita akan membuat tiga botol air mineral ini yang pertama kita ini telurnya dulu ya telurnya dulu kita pecah kemudian disini saya mau pakai ini micin ini ya atau penyedap rasa penyedap rasa ini saya memakai tiga sendok tiga sendok makan ini saya taruh dulu kemudian ini dikocok ya ini Alhamdulillah kebetulan panas sekali karena nanti dalam prosesnya kita membutuhkan dari panas matahari untuk proses bakterinya ini sampai tercampur dengan baik ya campur kalau sudah jadi begini kemudian air botol air mineral yang sudah saya siapkan ini di langsung diisi langsung di aplikasikan ke sini selamat menikmati air mineral lagi cuma tiga ini saya isi barusan isi tiga tiga saya tambah lagi sudah terisi semuanya langkah selanjutnya kita isi air saya kira cukup airnya segini saya tambah sedikit jangan sampai penuh ya nanti proses ekstrasinya itu akan mengeluarkan gas selamat menikmati sudah cukup segini saya kira sudah terisi kemudian kita tutup untuk dilakukan pengocokan dikocok dulu maka jadinya akan putih oke langkah selanjutnya setelah jadi begini jangan lupa dibolongi atau dikasih lubang di sini biar sewaktu ekstraksi ini tidak usah buka tutup dan tiap hari hari pertama kemudian kita kocok hari kedua juga begitu seterusnya sampai jadi menjadi merah seperti ini nanti ini yang sudah jadi sampai jadi seperti ini kira-kira kalau pemancingan seperti ini butuh waktu antara kalau panasnya tidak maksimal itu sekitar 7 sampai 15 hari bahkan ada yang bisa 20 hari jadi panasnya kalau bisa itu maksimal dari pagi sampai sore tetap kena sinar matahari gitu jadi ini caranya ini membutuhkan 7 sampai 15 sampai 20 hari insyaallah sudah jadi merah seperti ini cuman ada yang cara yang paling cepat yaitu dengan cara dikasih biangnya ini contoh satu ini bisa biarkan saya taruh sini ini harus dicemur selama 7 sampai 20 hari maka nanti akan menjadi merah seperti ini ini juga perlu pengocokan juga sebelum nanti diaplikasikan dikocok ini ya cuman bisa 5 sampai 7 hari jadi itu bisa dengan cara dikasih biangnya yang ini ini saya contohkan saya contohkan yang satu yang ini misalnya caranya gini ini dibuka dulu tutupnya kemudian kita kasih biangnya yang ini ini ya saya kasih 100 mili ya ada tulisannya kasih 100 mili biar mudah pakai yang ini ini warnanya sudah beda ya warnanya ini agak kemerah-merahan ini mulai turun biar cepat kita tutup kembali kemudian kita kocok ini jadinya seperti ini kalau pingin cepat lagi maka harus ditambah ditambah lagi biar lebih cepat lagi ya tak tambah 50 mili tapi harus dikasih ruang ya dan ini tutupnya kalau bisa dikasih lubang ya dikasih lubang seperti yang ini sudah ada lubangnya ini ya dikasih lubang kemudian ditutup kalau sudah jadi seperti ini ditaruh ini dalam jangka 5 sampai 7 hari ini sudah jadi merahnya seperti ini tapi kalau yang ini yang tidak ada biangnya dicampur biang ini sekitar 7 sampai 20 harian barunya seperti ini mungkin ini saja butuarial pembuatan bakteri fotosintesis dan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati